Tanah Toraja terkenal dengan keindahan alam yang luar biasa Selain itu, Tanah Toraja juga dikenal dengan kekayaan budaya, seni, dan religi serta berbagai kekayaan lain Kali ini kita akan melihat nilai-nilai dan falsafah hidup orang Toraja dalam seni ukir orang Toraja Langsung saja kita menuju Toraja Tanah Toraja terkenal dengan berbagai motif ukiran yang begitu indah menghias rumah adat atau tongkonan dan juga lumbung padi orang Toraja Pada video kali ini kita akan menyimak bersama beberapa makna falsafah hidup yang terkandung dalam beberapa jenis ukiran Toraja Yang pertama, Ukiran Pak Kadang Pau Secara harafiah, Pak Kadang Pau artinya pengait mangga Ukiran ini mengandung makna perjuangan untuk meraih impian hidup atau cita-cita dan juga mengandung makna pertobatan Nenek moyang orang Toraja Nenek moyang orang Toraja mewariskan pendidikan kepada generasi mudanya Dalam berbagai bentuk cara termasuk dalam seni ukir ini Pak Kadang Pau mau mengajarkan bahwa untuk menggapai cita-cita Seseorang harus mempersiapkan diri atau membekali diri dengan pengetahuan agar ia dapat meraih cita-citanya Pengetahuan itulah yang dimaksud dengan pengait atau Pak Kadang Cita-cita digambarkan bagaikan buah mangga yang menarik untuk dimakan Karena itu kita membutuhkan pengait untuk meraihnya Selain itu, untuk menggapai cita-cita, seseorang tidak boleh menghalalkan cara Dengan kata lain, seseorang harus bertindak jujur dan berbuat yang benar untuk menggapai cita-citanya Ukiran yang kedua yakni Pak Talinga Talinga dalam bahasa Toraja berarti telinga Telinga digunakan tentu saja untuk mendengar Seni ukir Pak Talinga mengandung makna pentingnya mendengarkan orang lain Terutama penting mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua Selain itu, ukiran ini juga mau mengajarkan pentingnya menyimak dan mendengarkan informasi Karena tidak semua apa yang kita dengar berguna atau baik untuk diri kita Pada video kali ini, saya menempatkan ukiran Pak Talinga ini pada kedua sudut ambo atau mimbar Sebagai tempat mendengarkan bacaan kitab suci dan mendengarkan homili atau kotba Motif ukiran yang ketiga adalah Pak Bungkang-Bungkang Seni ukir Pak Bungkang-Bungkang menyerupai sebuah salib yang dalam falsafah hidup orang Toraja Adalah petunjuk empat arah mata angin Pada empat arah mata angin, utara dilambangkan sebagai ulunnalangi atau tempat persemayamnya Tuhan Allah atau Puang Matua Mengandung makna yang menunjuk pada kehadiran yang maha kuasa Timur adalah arah terbitnya matahari Simbol kehidupan dan kehadiran harta yang tiada habisnya Bagaikan matahari yang menghidupi dan matahari yang tidak pernah berhenti terbit Selatan biasa disebut di Paritikna Wai yakni wilayah perjalanan air menuju muara atau laut Simbol perjalanan manusia kembali kepada sang pencipta atau kepada Allah yakni Puang Matua lewat kematian Sementara itu Barat biasa disebut inan kalambunan atau tempat terbenamnya matahari Barat menyimbolkan turunnya cahaya ke dunia orang mati untuk menerangi kegelapan makam dan menerangi roh para leluhur menuju pada kebangkitan Motif ukiran yang keempat adalah Pak Barre Allo Pak Barre Allo artinya matahari yang bersinar Ukiran Pak Barre Allo berbentuk lingkaran dengan sinar-sinar yang indah Pada rumah adat Toraja biasanya ukiran ini dipadukan dengan ayam jantan yang menunjuk pada penanda waktu akan datangnya hari baru Matahari yang bersinar di pagi hari disertai dengan ayam jantan yang berkokok menunjuk pada datangnya hidup baru, harapan baru, dan semangat baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman penjelasan kita kali ini tentang 4 motif ukiran Toraja semoga berguna bagi kita dan jangan lupa dukung terus channel ini Terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya!